Halo, selamat pagi Ini latihan arema pagi pertama di Gajayana Jadi, ya, gak rame-rame banget Spesial karena pagi hari pertama di Gajayana Terus, yang baru, disini ada Artur Jun, ya, ada Roka Salah satu spesial berhasil yang musim lalu bermain cakep Dan akhirnya mendapatkan perpanjangan kontrak Expansion kontrak untuk tahun ini Datangnya Artur ini cukup menarik Karena ia akan membuat komplit di belakang arema yang musim lalu menjadi masalah Musim ini sendiri, arema mengambil beberapa spesial baru Seperti Purwaka Yudi dan juga Muhammad Zainuri sebagai tambahan kekuatan Maksudnya, Artur ini akan membuat persaingan yang cukup tepat Karena sudah diberhasilkan satu tempat di lini belakang akan menjadi punya Artur Nah, satu tempat lagi ini yang akan menjadi perebutan dari Bagas Adi Lalu ada M. Zainuri dan tentu saja Purwaka Yudi Nah, bagaimana kansnya dan kira-kira siapa yang akan menjadi back pendamping Artur Nanti kita akan bahas seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, Tosok inilah menginspirasi saya, teman-teman, untuk jadi jurnalis. Enggaknya mirip kan sama saya. Cuman, apa, dia versi tubuh ideal dan saya unideal. Terima kasih telah menonton! Jadi saya tadi, kita bahas masalah yang namanya Back Tengah. Di Arema sekarang ada dua Back Tengah. Yang dua-duanya pemain muda, edik, juga spiritnya, semangatnya luar biasa. Yaitu, ada Bagat Ajunu Goho yang banyak bermain di Binas. Dan juga, satu lagi, MC Nuri. Yang semelalu merupakan pilar dari tim Perseru Serwi. Yang lolos dekredasi secara sangat dramatis dengan mengalahkan perjib Bandung. Di kandangnya, di Bandung. Nah, dua pemain inilah yang nampaknya akan mendapat korotan. Dua pemain ini jelas tidak akan mau hal. Benernya, secara permainan atau pekinan, mereka jelas tidak ingin atau tidak mau mengalah. Karena, dua-duanya tentu ingin bermain sebagai tim inti. Masih muda, energi, tenaga gede, semangat luar biasa. Tapi, mau gak mau, salah satu dari mereka tetap harus menjadi cadangan. Karena, satu slot sudah pasti di-JW Artur Jumada Roja. Nah, disinilah yang harus membuat Arema, ataupun juga coach Joko dan tim pelatih yang lain, ini harus pandai-pandai untuk bisa mengatur mental, semangat, mental, dan juga sisi psikologis dua pemain potensi yang dimiliki oleh Arema ini. Jika tidak, tentu saja ini akan menjadi satu funder di Arema. Karena, seharusnya dua pemain ini menyebut pelatih potensi dari masa depan, dan bisa menjadi satu kekuatan Arema untuk masa panjang atau masa lama. Nah, rupanya inilah salah satu fungsi kenapa yang berwakil judi di datangkan sebagai pemain senior, sebagai pemain yang sudah penyang makan asam garam sepak bola di Indonesia, tentu dia akan diharapkan dia punya kemampuan untuk bisa mengatur, ataupun juga menetralisir emosi para juniornya. Ini salah satunya juga bagaimana dia menjadi leader bagi Jaya Nuri dan juga Bagas Adi Ngoho. Nah, yang jadi masalah, apakah seorang perwakil judi memang mempunyai sisi leadership seperti itu? Karena, sepanjang saya pribadi tahu, sejak dia bermain di Arema tahun 2019-2010, perwakil memang main yang bagus, dia luar biasa, tapi untuk sisi leadership itu, yang saya belum pernah melihat. Sejak dia di Arema, ataupun di beberapa klub seperti Perjib Bandung misalnya, dia adalah tipe pemain bag yang tenang, tidak banyak bicara, bermain taktis, dan juga punya penempatan pengambilan posisi atau pengambilan bolanya juga cukup bagus. Tapi untuk sisi leadership, kita tidak belum melihatnya. Nah, apakah sisi leadership ini yang akan dia keluarkan di Arema? Mungkin jawabannya akan kita tahu di musim 2018 mendatang. Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di vlog selanjutnya!